Warga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan mengeluhkan dana CSR tambak udang yang tak kunjung disalurkan. Anggota DPRD Kaur Maharda Kurniawan menyampaikan keluhan yang dirasakan warga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan. Maharda mengatakan bahwa dana CSR dari perusahaan tambak udang tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh warga. Padahal di Kelurahan Bandar Jaya merupakan daerah yang merasakan dampak lingkungan seperti halnya dampak bau yang tidak sedap yang disebabkan rutinitas tambak di sekitaran permukiman warga. Maharda berharap kedepannya dana CSR tersebut dapat dirasakan oleh warga Kelurahan Bandar mengingat Kelurahan tersebut masih terhambat dalam segi pembangunan. Selain itu pihak tambak udang sehari-hari juga menggunakan akses jalan milik warga. Di informasikan, di Kelurahan Bandar Jaya ini terdapat lima perusahaan yang bergerak di usaha budidaya tambak udang. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustriarsyah, TPR Bengkulu, melaporkan.